Sama gue Felix dan gue Ferry, ngobrolin kita saja. Kita masih ada di sini dengan tempat yang begini. Yang begini, yang begini. Beda-beda lah ya, biar seger-seger pengalaman waktunya. Ini pasti di sini ya. Oke, kali ini kita mau bahas kalau Indonesia kan pertandingan pertama SEA Games itu akan dijamu. Bukan jamu sih, akan ketemu Thailand. Betul. Keluangnya gimana? Keluangnya menurut gue, ya 50-50 ya. 50-50 lah. Gue nggak berani ngomong, ya malah ke Indonesia nggak berani ngomong juga kita bisa menang. Jadi 50-50 kemungkinannya. Kalau menang bisa, tapi ya tadi yang 50-50 gitu ya kan. Ya 50-50. Sama. Agak susah sih sebenarnya. Misalnya kalau pokoknya lawan Thailand ini agak susah. Karena kan Thailand tau sendiri. Dan sebetulnya si games waktu terakhir itu Thailand yang juara. Juara. Enggak. Enggak dia emang ajanya Asia Tenggara. Thailand yang juara. Ketemu sama timnas kita. Gue sih, bisa dibilang ya sama juga 50-50. Tapi gini. Memang pertandingan pertama apalagi itu biasanya sangat menyulitkan. Tapi kedua pihak maksudnya. Kerti kan? Iya. Dua-duanya sama-sama. Dua-duanya sama-sama. Pertandingan pertama. Gitu dengan kondisi. Misalkan nyampe. Apa namanya. Penyesuaian. Iya. Terus dan lain-lain gitu. Pertandingan pertama selalu menyulitkan. Mau ngomongin biarlah apapun gitu ya. Biarlah dunia pun sekalipun juga sama. Sama juga apapun yang pertama kali. Pasti grogi ya. Iya maksudnya. Ya bukan sekedar grogi juga. Maksudnya penyesuaian dan lain-lain gitu. Maksudnya ada hal-hal lain yang. Yang kita nggak tahu. Nggak bisa duga gitu. Nah. Dengan. Dengan kata-kata yang tidak kita bisa duga itu. Gue mengharapkan Indonesia bisa menang. Benar-benar. Indonesia benar-benar. Iya. Kalau ngeliat dari. Taket pemain lawan Iran aja. Irannya bisa menang. Oh iya. Orang Iran bisa menang gitu. Maksudnya. Thailand bisa lah. Bisalah. Jadi. Iya. Gua sih setuju. 50-50. 50-50 setuju. Tapi ya pertandingan tadi bilang pertandingan pertama itu penuh kejutan biasanya. Jadi. Gua mengharapkan kejutan itu untuk Indonesia bisa menang. Iya. Betul. Ada bocor-bocoran kan tadi Coach Sindra ngomongnya kayak apa. Maksudnya positifnya. Mereka sih positif ya. Positif. Mereka. Tim-tim positif banget. Meraih emas. Ya meraih emas. Dan bisa menang di pertandingan pertama ini ya. Iya. Si Coach Sindra ngomongnya gimana? Coach Sindra ini bilang katanya kita sudah tahu kekuatan dan gaya Thailand. Hmm. Karena itu kita berlatih bagaimana mengantisipasi sekaligus mematangkan permainan mereka. Hmm. Terus juga Coach Sindra bilang juga katanya semua strategi akan kita matangkan pada hari H. Sampai hari H pertandingan. Sampai hari H pertandingan. Iya. Untuk banget mengalang Thailand ya. Iya. Ya paling. Ya tadi kita sebagai supporter ya. Dukung sih. Mau nggak mau. Iya. Kita pasti dukung. Mau nggak mau ya harus dukung. Mau apa lagi nih. Iya. Orang main nggak bisa terus. Iya. Main nggak bisa. Bisa kan dipanggil loh. Main nggak bisa. Ya kita kayak. Kayak kita saja kan bikin lagu doang. Bisanya ya udah bikin lagu lah support. Iya. Bikin vlog ini ngobrol-ngobrol. Ya udah ngobrol-ngobrol. Gini lah salah satunya bikin support. Maling-maling lu juga gak nanya-nanya, nyari informasi dari mana, bisa dapet informasi dari sini Nah menurut lu gimana Indonesia menang atau gak lawat Thailand, terus prediksi lu berapa Kalau prediksi gua, prediksi gua sih 1-0 Indonesia Ya prediksi gua juga sama, 1-0 Penangnya hampir beda, hampir nasi Oh gitu, gua 3-0 Jauhan Gak apa-apa gua 3-0 3-0 pernah Indonesia 3-0 Indonesia gua 1-0 Jadi lu orang prediksi, itu tulis di komen ya Iya karena kita orang Indonesia dan ngelir sepangetnya ini, jadi haus Nah, 1-0 lah gua 3-0 Oke, berarti kita garuda, kita juara Ciao, ciao